Aku jalan ke Pelaminan tapi... Tapi aku sama sekali gak bisa inget siapa laki-laki yang diri di hadapan aku, kak. Kamu yakin ini semua bukan hanya bayangan? Aku yakin, kak. Aku pernah ngalamin ini semua. Ini bukan bayangan, kak. Ini semua asli pernah aku alamin. Astagfirullah. Ya Allah. Nat. 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 Kamu tenang dulu. Kamu atur nafas kamu biar kepala kamu gak sakit. Coba. Nat. Ya Allah. Aku gak bisa tahan kak sakit ya. Rasanya semua muter-muter, kak. Rasulullah. Ya Allah. Suara... Suara anak itu, kak. Suara anak itu selalu teringin di kepala aku, kak. Ibu. 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 Apa suaranya anak-anak yang dia maksud adalah suara anak-anaknya Pak Yuda yang kemarin dia ceritain? Aku makin yakin dia dan Pak Yuda pernah ada hubungan. Tapi Pak Yuda sengaja nutupin ini semua. Siapa kalian? Astagfirullah. Nat. Kamu... Kamu rubah dulu. Aku panggil dokter Nadia. Nadia kamu kenapa sih? Kenapa kok? Sayang, sayang. Ya ampun. Aku baru laku kadang sakit semenjak aku ikut kejadian-kejadian yang mudah aku alamin, Miri. Ya Allah. Aku lupain semuanya. Kamu tenangin diri kamu ya. Mami. Aku yakin apa yang dia alamin itu benar, Miri. Kamu tuh apaan sih, Rico? Udah sayang ya. Mami minta kamu gak usah inget-inget itu lagi ya, sayangnya. Ya. Kamu tenangin diri kamu. Kamu sama Mami ajak ya, Vi. Ya Allah. Udah beberapa kali rasa sakit kepalaku bener-bener gak bisa. Aku tahan. Ya. 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 Oke, sayang. Yuk. Hari ini aku antarin kamu sampai ke sekolah ya. Iya. Oke. Kamu telpon ya? Iya, iya. Sebentar. Rianti telpon ya, sayangnya. Halo. Rianti, iya. Ada apa? Hah? Apa? Mas Raffi gak sama kita, kita juga gak ketemu sama dia. Gak ada kabar. Apa? Kamu lihat mobil Mas Raffi di jalanan. Dan dia gak ada. Terus semalaman dia gak pulang. Oke, oke Rianti kamu tenang aja. Kamu tenang. Tenang aja dulu. Kamu kirimin lokasi kamu sekarang. Ya aku akan nyusul kesana. Oke, iya. Sebelum saya menjawab pertanyaannya Pak Riko. Saya minta Pak Riko jujur sama saya. Soal adik Pak Riko yang bernama Nadi ya. Dia udah meninggal setahun yang lalu kan. Ya saya masih ingat betul. Saya datang ke makamnya. Dan saya masih ingat Nissan yang bertuliskan. Nadia Francisca lahir 21 Oktober 1997. Wafat 1 November 2017. Wafat 1 November 2017. Apa kabar lan? Kakak rindu sekali dengan kamu Nadia. Rumah terasa sepi tanpa kamu Nadia. Kamu tahu. Sejak kamu meninggal. Mami mengidap histeria. Bahkan Mami sempat menolong seseorang. Ada seorang perempuan. Tapi langsung aja dianggap Mami. Sebagai kamu Nadia. Dan dibawa pulang tinggal di rumah. Tapi Kakak gak bisa apa-apa. Kakak takut kalau kondisi Mami nanti drop. Kondisi Mami. 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 Itu sudah benar Pak. Karena memang hak asuh anak-anak saya itu. Ada pada saya. Bapak kandungnya. Sudah Pak. Saya gak mau melanjutkan pembicaraan seperti ini. Saya perlu mengunjungi Nadia. Togo! Jadi selama ini anda sudah tahu kalau Nadia itu adalah Mirah? Jawab! Tenang Pak Rikom. Saya akan tetap menganggap dia sebagai Nadia. Bukan Mirah. Aku makin yakin dari awal aku ajak Nadia ke kantor Pak Yuda. Pak Yuda udah tahu kalau dia itu Mirah. Tapi Pak Yuda sengaja diam karena dia memang gak mau semua ini terbongkar. Boleh saya lihat Nadia? Benar. Berbaya. Adikasya. universe. venlinya. Ya machine! New wordengestamika. Produksi infantil prototyp dan brivren reserves. Jadi benar Nadi itu Mira Mira menikah dengan Pak Rafi Dengan kondisi sudah janda Beranak dua Mira ibu dari Ilham Dan juga Indah Anak-anaknya Pak Yudha Tapi ya lagi-lagi Saya gak tega melihat anak kecil Yang saya udah anggap seperti anak saya sendiri Yang selalu manja sama saya Yang sangat menyaingi saya Itu harus kehilangan nyawanya hanya karena ginjal Akhirnya saya memutuskan Saya mendonorkan ginjal saya untuk Indah Secara diam-diam Saya minta pihak dokter Untuk merahsiakan hal ini Karena saya gak mau Mira pada saat itu marah sama saya Tapi ternyata Kondisi itu dimanfaatkan oleh Yudha Kurniawan Dia melakukan itu Untuk melunakan hati Mira Supaya dia bisa deket lagi sama anak-anaknya Dia mengklaim Kalau pendonor ginjal itu adalah dirinya sendiri Sampai pada akhirnya Semua masalah itu terungkap Oleh sebab itu Yang Mulia Istri saya dan juga Ilham Sampai sekarang tidak percaya dengan Bapak Kandung Ini sudah menjadi keputusan pengadilan Harus dituruti Ayo Ayo Aku benar-benar salah Selain aku berpikir kalau Pak Raffi itu sudah mengasut semua orang Tapi aku yang bodoh Begitu saja percaya dengan Bapak Yudha Kasian anak-anak itu Mereka pasti tidak nyaman dengan ayahnya Ini semua harus dihentikan Riko Kamu itu gimana sih? Tadi Mami lagi ngomong kalau Nadia itu ditaksir sama Pak Yudha Kamu main pergi saja Mami Untuk saat ini Aku minta Mami tolong dengarkan baik-baik Mami harus bisa menerima kenyataan Bahwa orang yang tidur di kamarnya Nadia itu Itu bukan Nadia Mami Itu adalah Mira Mira itu bukan anak Adung Mami Dan Mira itu orang lain Orang yang sama sekali kita tidak kenal Mami